Hai penuh airnya ada lebihnya turun Pak Pak, turun. Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku akan melanjutkan perjalanan untuk naik Transemanggi dari ITS menuju ke UPN Veteran Jawa Timur. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Nah, ini aku sudah berada di halte ITS dan itu sudah tampak Transemanggi Koridor 3 yang menuju ke arah Gunung Anyar. Sebenarnya, kalau kita itu mau transit dari Koridor 2 ke 3, itu bisa tidak bayar ya. Tapi harus ada buktinya, makanya lebih baik menggunakan pembayaran dengan kris. Karena kalau dengan kris, itu kan ada tiket elektroniknya. Jadi, kita bisa tunjukkan kepada sopir. Kalau dengan KUE, itu agak susah, tapi kita bisa bilang kalau baru transit seperti itu. Karena aku menggunakan KUE, kemudian lupa tidak mau foto ya. Postnya agak susah, makanya aku mengetep kartu lagi. Jadi, bayar 2 kali. Jadi, kalau kalian itu mau tidak bayar ya, pokoknya bayar dengan kris ya. Lalu, lewat pintu belakang kalau mau transit, kemudian tunjukkan ke sopir bukti pembayaran dengan kristalian pada Koridor 2. Bus ini nanti akan menuju ke pemberdayaan akhir, yaitu Gunung Anyar. UPN Veteran itu adalah sebuah kampus perguruan tinggi negeri ya, yang berada di sekitar Mer. Tempatnya di sekitar Jalan Rumput Madiak. Nah, ini nanti kita akan naik ya, menuju ke arah Gunung Anyar. Kemudian, dari haltenya nanti, itu kita jalan kaki. Cukup jauh dari peta itu, kalau tidak salah sekitar 600 sampai 800 meter. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Sebagai pengingat ya, kalau kalian itu mau naik Surabaya Bus dan Transemanggi menuju UPN Veteran, itu caranya adalah naik dulu yang dari arah pengurasi ya, kemudian turun di halte Rumah Sakit Darmo, kemudian over Transemanggi Koridor 2, turun di halte Buntret ITS, lalu kalian menyeberang jalan ke halte ITS, di sini kalian bisa transit koridor 3 yang ke arah Gunung Anyar. Jadi, agak ribet karena kita harus transit sebanyak 2 kali. Nah, halte pertama ya, yang dilalui itu tadi halte Kertajaya, Kertajaya Indah. Kemudian, ini nanti akan ke arah Mer ya, belok kiri. Itu kan ke arah Mer. Di situ nanti halte pertama, halte selanjutnya adalah halte Rumah Sakit Haji. Di sini nanti bus tidak terlalu lama sebenarnya berjalan, karena rute Mer ini sebenarnya bukan rute yang panjang, tidak seperti yang rute Koridor 2 atau rute Surabaya Bus. Namun, ya rute ini itu sering menjadi terkendala oleh kemacetan di sekitar perempatan tadi. Akibatnya penumpangnya itu biasanya menunggu cukup lama. Cuma, setelah dilayani oleh Transmangi ini kalau tak lihat itu memang lebih cepat jika dulu dibandingkan dengan Surabaya Bus. Karena Transmangi ini lebih mengedepankan ketepatan waktu ya. Jadi, agar lebih cepat bagaimana caranya sehingga penumpang tidak menunggu terlalu lama. Oh iya, sebelum naik tadi di halte ITS itu kalian pastikan dulu kepada sopir tujuan kalian adalah menuju ke Gunung Anyar. Jadi, ke arah Gunung Anyar. Karena rute di sini, rute yang Mer ini atau Koridor 3 itu punya dua macam rute dari ITS tadi. Yang pertama itu adalah ke arah Kenjeran, ke arah Utara, ke arah Kenpark, ke arah Uner Campus C, ke arah Galaxy Mall. Nah, yang kedua yang aku naiki ini itu adalah rute menuju ke Gunung Anyar. Ya, rute menuju ke sekitar Rungkut. Nah, jadi beda ya. Makanya sebelum naik, pastikan rute kalian itu ke arah Gunung Anyar agar tidak salah bus. Selain itu, sebenarnya kalian bisa mengecek posisi bus itu di dalam aplikasi Teman Bus. Hanya saja memang aplikasinya itu agak bermasalah karena sering crash. Cuma bisa diprediksi ya. Di situ kalian bisa melihat atau memilih dulu kota Surabaya. Kemudian kalian pilih jadwal ya. Lalu kalian pilih di situ ada Koridor 3 ya. Nanti ada petanya mulai dari Kenjeran ke Uner Campus C, lalu ke ITS, kemudian ke Gunung Anyar. Kalau mau melihat yang rute mer ini ke Gunung Anyar, maka kalian bisa mengganti posisi busnya, posisi rutenya itu dari Kenjeran ke Gunung Anyar. Nanti akan keluar ya gambar seperti bus itu kelap-kelip. Itulah posisi busnya yang paling dekat dengan kalian. Selamat menikmati. Ketika masuk jangan lupa membayar ya. Langsung membayar dengan Chris atau dengan KUE. Jangan sampai seperti ibu ini itu sampai lupa mau membayar ya. Jadi pastikan dulu kalian itu membayar. Yang gratis itu adalah pelajar berseragam, kalau nggak salah, kemudian lansia yang berusia di atas 60 tahun. Biasanya sopir bus itu akan melihat KTP kalau lansia ya. Kalau sudah memenuhi syarat 60 ke atas, maka sang sopir akan mengetapkan QR kode ya di sekitar di dekatnya bus itu agar gratis, tidak perlu bayar lagi. Kalau pelajar itu biasanya langsung masuk ya, kemudian mengetapkan kartu. Oke, ini kita sudah berada di sekitar daerah Hotel Gunawang Samer ya. Di sini juga ada pemberhentian. Kalau kalian mau staycation di sini juga bisa. Nama haltanya adalah halte dinamika. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Sayangnya halte di jalur mer ini cukup memperhatinkan. Hanya beberapa saja yang benar-benar merupakan sebuah halte lengkap dengan tempat duduk dan atapnya. Sebagian besar itu hanya berupa palang bus stop dan kebanyakan itu berada tepat di pinggir jalan sehingga agak susah untuk turun ataupun naik. Seperti di halte padu ini. Jadi kalau kita mau turun di sini itu kita harus terus berhati-hati karena dekat sekali dengan selokan yang cukup besar. Kalau misalkan tidak hujan seperti sekarang, seperti saat aku merekam ini itu tidak masalah. Tapi akan sangat berbahaya jika hujan deras ya. Karena tidak bisa kita memprediksi ya kondisinya. Jangan-jangan sampai banjir, misalkan sampai banjir ya. Itu akan susah. Jadi semoga saja nanti dibangun halte-halte yang lebih representatif agar para penumpang itu ketika turun dari bus itu bisa turun dengan nyaman. Nah, seperti ini kan agak susah karena nge-press dengan trotoar ya. Nge-press dengan apa namanya itu ada selokan ya. Kita turun di sini misalkan. Nah, itu kan agak susah ya. Jadinya harus benar-benar hati-hati. Jadinya harus benar-benar hati-hati. Jadinya harus benar-benar hati-hati. Jadi kalau kalian mau turun nanti itu di halte rungkut madia. Tetapi karena sopirnya ini sudah aku bel ya. Tapi tidak kedengeran mungkin. Tidak kedengeran, akhirnya busnya terus berjalan ya. Jadi ini agak sedikit terjadi miskomunikasi. Kalau kalian mau ke open hati-hati, nanti turunnya bilang di halte rungkut madia. Di situ nanti ada perempatan jalan ya. Perempatan jalan kalian, di sini kan ada bus stopnya ya. Harusnya turun di sini. Tapi karena ada miskomunikasi, akhirnya busnya tetap berjalan. Mungkin ini sopirnya itu mengejar lampu merah ya. Agar tetap bisa terkejar ya. Karena di sini kan cukup madia. Jadi di sini turunnya di halte rungkut madia. Nanti kalian jalan kaki menuju ke arah timur ya. Sekitar 600 sampai 800 meter. Tapi karena aku ini salah ya. Jadi nanti aku turunnya itu di halte gunung anyar ya. Gunung anyar ya. Di gunung anyar. Tapi sebelum gunung anyarnya. Jadi ada halte lagi di situ. Meskipun begitu, nanti jalan kakinya juga nggak terlalu jauh ya. Dan bahkan lebih enak dibandingkan di sini. Karena di sini itu agak susah ya ngepress jalan. Kalian bisa lihat sendiri ya ngepress jalan seperti itu. Ini sekaligus menjadi tim sebagi kalian ya. Agar tidak seperti aku. Jadi ketika naik itu kalian bilang dulu ke sopirnya mau turun di halte apa. Hal ini. Misalkan di halte rungkut madia tadi ya. Lalu ketika dekat dengan halte. Silahkan pencet bell dan bilang ke sopir pak. Saya mau turun di halte ini. Agar sopirnya itu bisa bersiap-siap. Kalau kalian itu akan turun. Nah, tadi aku memang ini agak salah juga. Karena sebelumnya ini aku nggak siap-siap ya. Membalas WA dulu. Akhirnya ini kelewatan ya nggak apa-apa. Dan ini aku akhirnya berhenti di halte gunung Anyarlor. Itu pun aku harus bilang dua kali kepada sopir bahwa aku turun di halte ini. Pak, turun. Terima kasih pak. Karena tadi salah turun ya. Akhirnya ini aku berjalan ke arah utara. Ke perempatan rungkut madia tadi. Jadi ya, ulangi lagi tipsnya. Kalian langsung bilang ke sopir ketika baru naik. Pak, saya mau turun di halte rungkut madia. Agar sopirnya itu bisa bersiap-siap. Ketika mendekati halte rungkut madia. Kalian harus juga sudah siap ya. Kalau nggak berdiri tadi. Itu di dekat pintu. Duduk di dekat pintu. Pokoknya dekat dengan pintu. Nah, ketika sudah ada apa-apa mendekati halte rungkut madia. Kalian bisa pencet bell ya. Semoga bellnya itu berfungsi. Kalau nggak berfungsi, cari bell yang lain ya. Agar bisa terdengar oleh sopir. Intinya kalian beri tanda. Kalau mau turun di halte rungkut madia. Biar tidak jalan jauh seperti yang aku lakukan ini. Tapi nggak apa-apa. Kalau misalkan kalian turun di gunung Anyarlor juga bisa. Lurus ke utara. Di sini banyak warung kok ya. Jadi dibandingkan tadi. Itu kan gresang ya. Kalau di situ tadi itu banyak warung. Banyak tempat. Makan. Kalian bisa makan dulu. Jadi bisa sirahat. Nah, di sini kita sudah berada di perempatan jalan rungkut madia dan jalan mer. Kita akan jalan kaki ke arah timur. Ke arah UPN Veteran Jawa Timur. Kenapa aku buat video ini? Itu karena kemarin itu banyak sekali pertanyaan mengenai ke arah UPN Veteran Jawa Timur. Terutama dari para calon mabak di luar kota yang baru pertama kali ke Surabaya. Nah, kalian bisa naik Surabaya Bus dan Transemanggi seperti yang aku lakukan di dua video ini ya. Lihat pelan-pelan ya. Silahkan lihat pelan-pelan ya. Lumayan ngirit ya. Jadi, kalau naik Transemanggi sama Surabaya Bus itu satu kali perjalanan adalah Rp11.200. Ya, kalau balik lagi sama jadinya sekitar Rp22.000. Kalau kalian itu naik ojek online atau ojek pangkal atau mobil ya, ojek mobil itu pasti lebih mahal. Nah, jadi kalian bisa ngirit sekaligus kalian juga bisa pelaraga ya. Bisa melihat-lihat sekitar ya dibandingkan dengan kalau naik ojek online. Nah, sayangnya di sini memang agak susah untuk jalan kakinya. Sebenarnya kalau tadi aku turunnya di halter Rungkut Madya itu kan yang seberang jalan ya. Itu NS arah jalan ya. Tapi karena sudah terlanjur ya tidak apa-apa. Akhirnya ini melawan arus. Di sini juga tidak ada terutuarnya. Jadi, hati-hati kalau jalan kaki di sini. Oke, ini adalah rute jalan kakinya. Jadi, tak ulang lagi dari halter Rungkut Madya. Itu langsung belok ke arah kiri, ke arah timur ya jalan kaki. Nanti terus saja ya. Kalau tidak salah itu di depannya ada. Indomaret sama Alfamaret sama beberapa warung. Nanti depannya pas itu ada kampus UPN Veteran. Sudah kelihatan di pinggir jalan. Sampai jumpa di pagi yang panjang. daerah di merata gunung anyar ini memang cukup jauh ya dari pusat kota saya sendiri memang eh apa namanya cukup kerasa karena kan tempat tinggal saya di Surabaya Barat jadi daerah Wiyung kalau ke sini itu ada beberapa teman ya sini kan aku mau ke rumah teman rencananya tapi nggak di sini di rungkut sekalian ya aku buat konten ke sini ya jadi eh apa namanya kalau kalian ke sini itu memang agak jauh ya agak jauh memang jadi siapkan stamina nah kalian ya kalau naik Transmangi karena jalan-jalan cukup jauh ini aja aku sebelum setengah jalan sudah mulai capek ya cuma karena memang kita itu sudah niat untuk naik transportasi umum ya apalagi kalau kita jalan sama-sama jalan bareng sama teman ya dan ada tujuan ya misal kalian mau ngecek kampus atau daftar ulang atau apapun pasti tidak akan terasa capek ya karena sekarang itu kita itu kalau mengandalkan kendaraan seperti ojek online terus ya jebol ya kantong kita jadi kalian juga bisa cara ini misalkan kalian turun di tadi halte apa halte rungkut media terus kalau capek jalan kaki seperti aku ini bisa order ojek ya nggak apa-apa itu bisa mengiri juga kan karena kan nggak jauh ya paling nggak sekiluan sekilometer berapa sih kalau sekilometer lah tapi kalau kalian dari luar kota dari pengurasi misalkan ya kemudian ojek online ke sini ya lumayan ya kan jadi dengan adanya Transmangi atau Surabaya Pus itu sebenarnya bisa mengurangi pengeluaran kalian terutama para mahasiswa baru ya yang belum memiliki pendapatan jadi jadi coba ya sekaligus membiasakan diri untuk naik transportasi umum cuma memang ya inilah kondisinya ya tidak terlalu bagus kalau saya tak bilang jadi kita harus jalan kaki cukup jauh kemudian tadi itu bisa saja salah salah turun dan sebagainya tapi jangan sampai alasan itu menjadi ketidaksukaan kita atau kemalasan kita untuk naik transportasi umum terutama naik Transmangi Surabaya ini saja paling nanti itu aku mau ke rumput ya atau langsung ke Gunung Anyar itu nanti naik ojek online ya karena udah nggak kuat kalau jangan kaki lagi jadi ya nggak papa ini pengalaman juga ya bagi kalian terus eh yang selanjutnya itu kalau kalian masih bingung dengan rute transportasi di Surabaya kalian bisa buka aplikasi teman aplikasi teman bus disitu ada peta ya peta transportasi umum di kota Surabaya nggak ada nggak hanya di Surabaya tapi juga ada di kresik sama Sidoarjo ya yang transjatin itu oke ini kita sudah dekat sekali dengan kampus upn veteran nah itu sudah kelihatan kampusnya dulu ini adalah kampus pasta aku masih ingat ini kampus swasta yang kemudian diubah statusnya menjadi kampus negeri sejak saat itu mulai banyak mahasiswa tidak hanya dari Surabaya tapi dari Jawa Timur dan luar Jawa Timur yang mau berkuliah di sini karena kan cukup bagus ya jadi Surabaya itu punya banyak kampus negeri ada UNER kemudian ada ITS ada UNESA lalu ada UWIN dan ada UPN veteran ini jadi ini adalah salah satu kampus yang berada cukup jauh ya di daerah Mer daerah di daerah Gununganyar kalau misalnya, saya akan melihat Ketua kita masih terjadi dan segera memutusnya jauh ya di daerah ayam jauh ya di daerah saya akan melihat kita atau tidak terjadi? akan melihat kita kesini? en trader beradaan, uitera belakang ini saya akan melihat kita kesini dan beradaan saya akan melihat kita kemudian ketiga saya akan melihat kita berada di kemudian untuk Menang Jawa Timur yang telah dibering selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini kita sudah sampai ya di kampus UPR Veteran sekian dulu video dari aku sampai jumpa pada video berikutnya terima kasih